biasanya ada orang punya ajatan dan punya kerjaan bawa minta air suci ke sini ada air ada semur gedok semur ini bawa ke sana deh ini ya di tengah-tengah kota Denpas di pasar terdapat sebuah pura yang memiliki arsitektur unik gaya arsitekturnya sangat mirip dengan bangunan dari kerajaan Majapahit pura ini bernama pura Maus Pahit pura Maus Pahit adalah satu dari sekian pura di Bali yang menjadi warisan cagar budaya nasional pemerintah kota Denpasar menetapkan pura Maus Pahit sebagai situs cagar budaya peringkat kota Denpasar pura yang terletak di banjar gerenceng jalan Sutomo kota Denpasar ini termasuk peninggalan dari Sri Kebu Iwa hal ini disebutkan dalam babat Wongayah Dalem bahwa Sri Kebu Iwa merupakan seorang ahli arsitektur bangunan yang terkenal ia mulai membangun candi Raras Maus Pahit yang merupakan pelinggih utama di pura Maus Pahit sekitar tahun Saka 1200 atau 1278 Masei bentuk candinya berupa pelinggih gedung bata merah dengan dua patung kuno yang mengapit pintu masuk pura sesuai babat Wongayah Dalem Raja Bali mengirim utusan untuk menuju kerajaan Majapahit di Trowulan utusannya adalah untuk mendapatkan suket atau ukuran candi gedung misi ini sempat mengalami dua kali kegagalan baru pada misi ketiganya bisa mendapatkan suket tersebut hai 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 ada anak-anak aja iya ada 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 di di Surabaya iya iya dulu angkatan laut kata saya udah meninggal sekarang udah pindah ke Jakarta anak-anaknya udah pindah ke Jakarta tapi temannya masih di sana dia ada ngantar kalau ini apa aja bu isinya bu ini nasi oh nasi ya beras enggak nasi ada merah ada putih gitu macam-macam ada putih sama kuning aja gitu ini daun nih ya daun ini saya ambil dan jambu dan apa aja boleh ya ini daun kelapa nih ya pari soal pakai sesajian gini ini juga dipakai buat kebanyakan biasanya 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 ya ini setiap hari apa kalau Purnamo kalau gitu film gitu kadang-kadang itu udah purnamo habis lima hari 15 harinya putih namanya 15 hari setelah purnama namanya film namanya film banyak ada gini pacara kecil-kecil itu ada kliena namanya ada angkar kasih kacang Kliwon gitu nama-namanya sini buka sampai malam apa dah sore aja tuh biasanya ada orang punya ajatan dan punya kerjaan bawa minta air suci kesini pada air suci nya ada semur gitu Oh semur ini bawa ke sana ya di sini ya udah lama juga udah udah enggak tahu yang kuadah ya murus saya 60 udah udah tahu udah buatnya waktu kecil saya udah ada ada siapa yang buat enggak tahu tapi yang depan ini yang belakangnya ini udah ada belum semua udah ada semua udah ada tahun saka berapa ramanya rasanya itu masih penuh zaman pejajah Belanda udah udah habis dada dulunya nih usah semua waktu gempa yang 2000 berapa itu jauh waktu kalau nggak tahu yang pertama tuh ya itu udah kan gompanya keras itu udah sampai sini sampai sini kata Nenek saya hahaha berarti dari dulu asli ke gini ya kita anda yang buat orang di tiang pengamun nggak yang gini ya bubak kalanya antar bubak kalanya yang mana digituin gitu kita ini disini yang merawat gitu Bu di dalam itu ada bangun seperti ini buat apa Bu yang di dalam itu Oh buat gini itu gimana Bu ceritanya buat orangnya gitu udah kalau ada orang yang ngaturan yang disebelah gitu kan dua ada tuh tuh atau ada yang ambil air suci ke sini minta air suci dibake bawa banten dari sana dah terbangkunya Oh di situ Iya itu udah ini nggak setelah ini dibawa kemana Bu tahu dulu besok setiap hari dikasih nasi terlebih kemudian utusan tersebut kembali ke Bali dan dibangunlah Candi Gedong Majapahit Candi ini terletak di di sebelah Candi Raras Maus Pahit kedua Candi Gedong Bata Merah ini menjadi pelinggih utama di Pura Maus Pahit dimana untuk Candi Raras Majapahit menghadap selatan dan Candi Raras Maus Pahit menghadap barat biasanya pura-pura yang ada di Bali memiliki konsep trimandala yaitu Jabah Jabah Tengah dan Jeruan atau utama mandala menurut pemangku Pura Maus Pahit Iketut Gede Sudiasna Pura Maus Pahit memiliki konsep panca mandala di Pura Maus Pahit terdapat Jabah Kembar Jabah Rengat Jabah Sisi Jabah Tengah dan Jeruan atau utama mandala Jeru Mangku Gede mengungkapkan kalau konsep ini mengadopsi pertahanan yang ada di kerajaan yaitu pusat kerajaan diletakkan di tengah sehingga menjadi lebih aman dari serangan musuh Perbaduan Bali dan Jawa sangat terlihat dari penanaman masing-masing pelinggih seperti Candi Rebah, Candi Rengat, Candi Raras Maus Pahit, dan Candi Raras Majapahit Ide sesuhunan yang dipuja atau disungsung di Pura ini adalah manifestasi Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa Di area Dua Rapala terdapat Ratu Ngurah Paksi yang merupakan manifestasi Dewa Wisnu dan Ratu Ngurah Bayu yang merupakan manifestasi Dewa Brahma Manifestasi Dewa Siwa dipuja di Candi Raras Maus Pahit dan sering disebut sebagai Ratu Ayumas Maus Pahit Sedangkan Candi Raras Majapahit yang disungsung adalah Ida Batara Lingsir Sakti sebagai manifestasi Dewa Brahma dan Dewa Wisnu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih